Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pecinta bunga jumpa lagi dengan saya caurah pek tutorial di hari ini kita akan belajar merangkai daun kering ranting kering dan beberapa bunga artifisial dalam merangkai bunga pertama yang kita lakukan adalah merangkai ranting kering dan saya tancapkan pada bagian tengah agak ke belakang dari belakang kurang lebih 1 cm kemudian saya tambahkan ranting lombok saya tancapkan pada bagian kiri dan saya tambahkan yaitu daun kering matoa saya tancapkan pada bagian kiri sampai ke depan kita berikan beberapa lembar dari daun matoa kering dari rangkaian daun matoa kering ini adalah tujuannya untuk menutupi dari busa rangkaian bunga ini kemudian saya rangkaikan palem daun palem saya bentuk bulat ini adalah sebagai aksennya dari rangkaian daun dan ranting kering ini lalu saya tambahkan lagi yaitu palem kering pada bagian tengah menghadap ke kanan sebagai dari aksen rangkaian bunga ini lalu saya tambahkan tanaman kering bunga tanaman kering yang saya dapatkan dari sekitar rumah yang sudah saya keringkan kemudian saya tambahkan lagi yaitu daun matoa kering lagi karena saya rasa daun matoa kering ini untuk menambahkan dari rangkaian ini berikutnya saya tambahkan lagi yaitu bunga rumput yang saya dapatkan dari sekitar rumah saya tambahkan rumput rumput kering ini bunga rumput kering ini sesuai dengan keinginan kita kita tambahkan dari rumput 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 kering ini teman-teman teman-teman bercinta bunga sebenarnya dalam rangkai bunga itu mudah sekali asalkan asalkan kita itu telaten dalam membuat rangkaian bunga nantinya kalau kita telaten dan sabar dalam membuat rangkaian ini akhirnya akan menghasilkan dari rangkaian bunga yang baik dan indah dari rangkaian yang kita buat teman-teman pecinta bunga kalau kita punya bunga segar kalau kita punya daun-daun segar jangan mudah untuk dibuang walaupun bunga itu masih walaupun bunga itu sudah layu kita keringkan soalnya apa nantinya bunga-bunga yang sudah layu kemudian kita keringkan bisa kita gunakan untuk membuat rangkaian rangkaian bunga berikutnya dan dari hasil rangkaian-rangkaian tersebut bisa kita buat hiasan pada ruang tamu ruang keluarga maupun bisa digunakan untuk acara-acara lainnya untuk selanjutnya tetap kita rangkaikan yaitu bunga rumput yang sudah kering ini kita rangkaikan terus sampai penuh pada bagian depan samping kanan samping kiri teman-teman pecinta bunga bunga rumput ini saya dapatkan dari sekitar rumah saya teman-teman pecinta bunga untuk berikutnya saya tambahkan yaitu bunga kering bunga liar ini saya tambahkan pada bagian depan bagian kanan dan untuk berikutnya saya tambahkan yaitu pucuk bambu kuning yang sudah kering saya tancapkan pada bagian kanan belakang dan untuk berikutnya saya tambahkan yaitu ranting lombok kering lalu saya tancapkan pada bagian kanan dan untuk berikutnya saya rangkaikan bunga artificial warna pink bunga kecil-kecil saya rangkaikan pada bagian belakang tengah kemudian saya tambahkan lagi yaitu satu bunga mawar putih pada bagian depan tengah dan saya tambahkan lagi satu bunga mawar putih pada bagian kanan untuk selanjutnya saya tambahkan lagi satu bunga mawar putih saya tancapkan pada bagian kiri terima kasih semoga bermanfaat dan jangan lupa di like subscribe komen dan share sebanyak banyaknya ke teman teman kalian semua akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh